Kebun raya atau kebun botani adalah suatu lahan yang ditanam berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konversasi eksitu, atau di luar habitat. Selain untuk penelitian, kebun botanian dapat berfungsi sebagai sarana dan pendidikan bagi pengunjung. Dapat karakteristik kebun raya yang paling menonjol, yaitu 1. Adanya tanaman langkas seperti bunga rafles di Arnoldi yang terkenal ada di kebun raya Bogor. 2. Adanya sisi romantisme dari keberadaan monumen Ledy Raffles di kebun raya Bogor. 3. Adanya museum zoologi yang memiliki koleksi yang komplit ada di kebun raya Bogor. 4. Adanya sistem pendokumentasian pada koleksi tumbuhannya. 5. Tumbuhan di kebun raya di koleksi melalui beberapa tahapan dan kelengkapan data dijadikan sebagai kriteria utama. 6. Penataan koleksi ditanam di kebun dilakukan dengan kaedah-kaedah ilmu pertanaman sehingga nampak indah. 7. Keindahan dan informasi ilmiah yang terkandung dalam koleksi tumbuhan merupakan daya tarik utama dari sebuah kebun raya. 8. Lokasi lokasi kebun raya di Indonesia Di Indonesia ini ada 9 lokasi kebun raya. Yang pertama itu ada di kota Bogor yang disebut dengan kebun raya Bogor. Dan ada juga kebun raya Cibodas. 3. Kebun raya Perwodadi Lalu ada kebun raya Eka Karya Bali Ini kia namanya Ada juga nih kebun raya Katingan Ada beberapa tumbuhan yang dikembangkan di kebun raya Bogor Seperti terate raksasa Angrek raksasa Ada juga bambu raksasa Di kebun raya Cibodas dikemangbiakan sakura Di kebun raya Perwodadi dikemangbiakan tanaman palem Di kebun raya Bali dikemangbiakan tanaman obatan Definisi kebun binatang Kebun binatang atau taman marga satwa adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan Dan dipetujukan kepada publik Ada pun karakteristik kebun binatang Yaitu satu, memiliki banyak binatang yang dijaga, dilindungi, dan dirawat dengan baik Yang kedua, memiliki binatang-binatang yang langka Dan yang ketiga, memiliki tempat yang bersih dan terjaga Lokasi-lokasi kebun binatang di Indonesia Satu, Batu Secret Zoo Terletak di Kota Batu Jawa Timur Dua, Bali Safari Enmarin Park Terletak di Desa Serongga Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Bali Tiga, Taman Margasa Dua, Ragunan Terletak di Jalan Harsono Nomor satu, Ragunan Kecamatan Burung Macau Dan bermacam-macam Reptil Dua, Bali Safari Bali Safari And Marine Park Hewan-hewan yang ada di Bali Safari And Marine Park Antara lain Jalak Putih Burung Hantu Beruang Madu Harimau Sumatera Rusa Tutul Ruang Himalanya Tiga, Taman Margasa Taman Margasa Tua Ragunan Hewan-hewan yang ada di Taman Margasa Tua Ragunan Antara lain Burung Madu Yang ada di Gembira Lokaso antara lain Orang Hutan Kalimantan Harimau Sumatera Gajah Sumatera Babi Hutan Angko Lewat Watusi Beruang Madu Lutung Jawa Kapibara Taman Sub indo by Hutan